Hai teman-teman semua, selamat datang di kreasi kita channel Ini masih dalam edisi networking ya Nah di video kali ini kita akan mereview salah satu router dari brand Totoling yaitu N200RE yang versi 5 Router ini tuh tergolong yang paling murah ya karena harganya itu dikitaran 130 ribuan Tapi dengan kecepatan akses yang sangat tinggi dibandingkan merek yang lain yang sudah pernah saya coba Ya meskipun sangat kecil tapi mantap Nah gimana kira-kira teman-teman apakah router ini layak diperhitungkan untuk dimiliki? Ada baiknya kalian semua untuk menyimak video ini terlebih dahulu Oke teman-teman sekarang kita review sekilas ya untuk kemasannya Dari boxnya saja kita langsung bisa tahu kalau router ini tuh versi mini ya Dan sangat simpel dengan dua kombinasi warna yaitu hitam dan juga putih Untuk bagian depan bisa kita lihat ada logo Totoling seperti ini Kemudian ada tulisan 300 Mbps dan di bawahnya ada QR code-nya Terus disini juga ada gambar produknya Untuk bagian kanan ini paling atas ada logonya Kemudian dilengkapi dengan rincian dari router ini Lanjut ke sebelah kiri ini ada barcode-nya dan juga ada rincian serialnya Kalau untuk bagian belakang ini ada gambar-gambar implementasi penggunaan produknya ya Seperti untuk IPTV dan sebagainya Kemudian untuk bagian atas dan juga bawahnya ini hanya ada logo saja Ada logo Totoling seperti ini Oke teman-teman tidak usah menunggu lama-lama langsung aja kita buka Buka Lalu apa yang kita dapat Oh ya ini kita dapat adaptornya Ini outputnya hanya 5V 0,5A Lanjut Ini di bawahnya ada kartu garansi dan juga buku manual Kemudian ini kita juga dapat kabelan ya Ini mungkin kalau segini hanya kisaran 50cm Dan ini routernya Warnanya full putih dengan tulisan warna hitam Di bagian atas ini ada logo Totolingnya Kemudian di sebelah sini ada tombol reset dan juga lampu indikator Terus di bagian antenanya ini juga terukir timbul logo Totoling Kemudian di samping kanan Ini ada 2 port LAN dan 1 port Warn Untuk mengkoneksikan ke internet Terus di sebelah ujung ini ada jack untuk power adaptornya Sementara bagian bawah ini ada full ventilasi ya Tanpa ada soket untuk memasang ke dinding Oke lah sekarang langsung aja kita coba akses untuk alat ini Langkah pertama jangan lupa untuk hubungkan adaptornya Lanjut kita hubungkan komputer ke router Bisa menggunakan wifi dengan SSID seperti ini Lalu kita akses web browser ya Dan ketikan alamat DNSnya Yaitu Totoling.net Kalau sudah kita masukkan password defaultnya ya Passwordnya admin Dan ini dia tampilan utama dari firmware Totolingnya Sangat cepat sekali ya teman-teman untuk aksesnya Dan ini tuh adalah salah satu kelebihan yang paling saya suka dari merk Totoling Oke lanjut Kita setting manual saja ya Kita tidak menggunakan quick setting ini Jadi kita langsung pilih aja ke menu basic atau advanced di menu utama Oh iya Kita lihat dulu sebentar ya untuk menu-menu yang ada di dalam Totoling ini teman-teman Yang pertama kalau kita pilih menu basic Kita akan melihat list menu seperti ini Ada home, internet, wireless, panel control, guys, dan smart calls Sementara kalau kita pilih menu utama advanced Akan ada tambahan menu yang lebih lengkap seperti ini Ada device management, security, NIT, service, dan juga tools Kemudian pada menu utama yang terakhir ini Operation mode Ini digunakan untuk memilih fungsi utama dari router ini ya Nah karena router ini akan saya setting sebagai PPPOE Maka kita pilih mode gateway Oke lanjut Untuk yang pertama kita ubah terlebih dahulu IP address dari router ini Kita sesuaikan aja sama kebutuhan ya Kemudian kalau sudah kita pilih apply Tunggu sebentar sampai prosesnya selesai Lanjut Kita login kembali Nah yang berikutnya Kita akan setting untuk type koneksinya Yaitu PPPOE ya Kemudian masukkan username dan juga password yang dibuat di Microsoft Nah buat teman-teman yang belum tahu caranya buat PPPOE server di Mikrotik Silahkan teman-teman semua klik link di atas ini Terus lanjut kita setting SSID dari wireless router Ini udah beserta passwordnya ya Jangan lupa kalau sudah kita pilih apply lagi Kemudian kita juga pilih setting untuk remote-nya agar nanti bisa diakses dari jaringan utama Kita masuk pada list menu service Kemudian pilih remote Dan masukkan port untuk akses misalkan 8080 Yang terakhir kita coba untuk setting waktunya Agar selalu otomatis menyesuaikan jam sekarang Dengan ping ke alamat safety Nah sampai sini pengaturannya sudah selesai Kita tinggal colokkan router ke Mikrotik penyedia PPPOE servernya Dan nanti akan otomatis langsung aktif berhubung Kalian bisa cek di sini Kita dapat alamat 192.168.4.3 Nah alamat ini tuh bisa digunakan untuk meremote router tersebut dari jaringan Oke teman-teman itu tadi sekilas review tentang router dari TotoLink Jangan lupa tinggalkan saran kalian di kolom komentar ya Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton Bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.